Jika mendengar kata keajaiban dunia, tentunya pikiran kita akan melayang pada sebuah tempat yang indah, megah, menakjubkan, dan luar biasa. Namun, tahukah Anda ada tempat-tempat yang menyeramkan yang juga dikategorikan sebagai keajaiban dunia? Disebut menyeramkan karena sebenarnya tempat tersebut tidak diperuntukkan bagi mereka yang hidup, melainkan untuk orang yang telah tiada. Dimana sajakah keajaiban dunia yang menyeramkan tersebut? Berikut 7 Keajaiban Dunia Paling Menakutkan Versi On The Spot. Keajaiban Dunia Paling Menakutkan Yang Pertama dibuka oleh Menara Tengkorak di Serbia. Menara ini adalah salah satu bangunan yang memiliki kumpulan tulang belulang dan bertujuan untuk menakut-nakuti mereka yang melihatnya. Cara menakuti ini telah digunakan ratusan tahun lalu, tepatnya di tahun 1809, ketika para pemberontak Serbia mengalami gonjangan hebat akibat perang dan kekalahan melawan Kekaisaran Ottoman, yaitu Kekaisaran Terbesar pada abad ke-16 di Eropa. Untuk meredam arus pemberontakan pejuang Serbia, seorang komandan Turki memerintahkan pasukannya untuk memotong kepala para jenazah yang telah meninggal, mengumpulkan, dan menyusunnya hingga menjadi sebuah benteng. Hal ini digunakan sebagai peringatan bagi mereka yang mencoba melawan Kekaisaran. Sebanyak 952 tengkorak dikabarkan menjadi bagian dari benteng yang terletak di dunia sebuah kota tua Konstantinopel tersebut. Namun seiring waktu, banyak klaim dari orang-orang yang ingin mengambil tengkorak sanak saudaranya di sana, hingga saat ini hanya tersisa 58 tengkorak di menarani. Cerita mengenai keberadaan Skul Capel atau Kapel Tengkorak di kota kecil Termna, Polandia, merupakan salah satu yang menarik di antara gereja-gereja lainnya di Polandia. Kaplika Cezek ini dibuat antara tahun 1776 dan 1804, ketika seorang pendeta Ceko dibantu oleh penggali kubur setempat menghabiskan bertahun-tahun untuk menggali, mengangkat, dan menyusun kerangka jenazah yang tak terhitung jumlahnya. Pendeta bernama Vaclav Tomasek ini meyakini bahwa kerangka tersebut adalah pejuang Kristen yang tewas martir saat Perang Salib di Eropa. Pendeta dan penggali yang membantunya banyak menemukan sejumlah tengkorak dengan kondisi yang unik yang kemudian dipisahkan dengan tulang belulang lainnya. Para pendeta Ceko pun menamainya Sanctuary of Silence. Selanjutnya adalah Capella dos Osos yang berlokasi di Efora, Portugal. Bangunan ini adalah sebuah kapel kuno yang sudah ada sejak abad ke-16. Tempat ibadah ini menjadi unik dan terlihat aneh karena semua dindingnya berhiaskan tengkorak dan juga kerangka manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Menurut sejarah di abad 16 terdapat 43 pemakaman di Efora yang akan dihancurkan sehingga 5.000 tengkorak biarawan yang dikuburkan di pemakaman harus dipindahkan ke kapel. Entah bagaimana kemudian timbul ide dari para biarawan untuk menjadikan 5.000 tengkorak tersebut sebagai bagian dari dekorasi interior kapel. Pemakaman Berno adalah sebuah pemakaman yang terletak di bawah alun-alun Saint Jacob, Republik Ceko dan sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Ketika sebuah proyek pembangunan gedung baru tidak dilaksanakan pada tahun 2001, eksplorasi arkeologis pun dilakukan. Dan betapa terkejutnya para arkeolog ketika menemukan hampir 50.000 lebih kerangka manusia yang memenuhi ruang terowongan bawah tanah. Jika dilihat dari kondisinya, tampaknya pemakaman ini menggali beberapa kerangka kembali guna memperoleh ruang untuk jenazah yang baru. Hingga terowongan ini penuh dengan kerangka manusia. Pemakaman Berno diketahui sebagai pemakaman terbesar kedua di dunia dan menjadi pemakaman Yahudi terbesar di dunia. Walaupun sangat menyeramkan, namun tempat ini dipercaya sebagai sebuah tempat pertemuan antara kehidupan dan kematian. Di bagian selatan kota Paris, ibu kota Perancis, ternyata terdapat sebuah tempat luas di bawah tanah, merupa labirin yang digunakan untuk menyimpan sekitar lebih dari 6 juta jasad manusia di dalamnya. Labirin bawah tanah tersebut memiliki total panjang sekitar 300 km dan memiliki banyak sekali lorong yang bercabang-cabang. Hingga jika ada orang yang mencoba masuk ke dalamnya, kemungkinan besar ia akan tersesat. Jumlah jasad yang tersimpan di dalam The Catacombs, nama labirin bawah tanah ini, hampir tiga kali lipat dari populasi manusia yang hidup di Paris. Saat ini The Catacombs dijadikan museum bawah tanah bagi para wisatawan dengan menyuguhkan galeri tulang belulang manusia yang disusun rapi. Santa Maria della Concesione di Roma, Italia adalah salah satu tempat terindah di dunia, sehingga tidak ada orang yang berpendapat bahwa kematian adalah hal yang menakutkan. Di dalam sebuah gereja, terdapat lebih dari 4.000 tulang belulang para biarawan kaposien yang disusun dengan gaya yang sangat artistik, sehingga terlihat begitu indah. Beberapa tulang bahkan masih dilengkapi dengan jubah biarawan, dan beberapa lainnya disusun ulang menjadi simbol atau ornamen ruangan. Sebuah tulisan pelakat pun terdapat di dalam ruangan tersebut, bertuliskan, Apa yang kami alami sekarang adalah apa yang akan kamu alami. Hal tersebut adalah peringatan mengenai akan datangnya kematian di dalam perjalanan hidup manusia. Salah satu tempat untuk melihat koleksi tulang belulang manusia terbanyak di dunia adalah di pemakaman Sedlek yang terdapat di negara Republik Ceko. Sebuah bangunan gereja kecil yang berada di pinggiran Kutnohora, dipenuhi oleh lebih dari 40 ribu kerangka manusia. Akibatnya, gereja ini juga dikenal dengan nama gereja tulang. Ribuan tulang belulang tersebut tersusun membentuk sebuah ornamen ruang dan simbol keagamaan yang ada di dalam gereja. Pada tahun 1278, seorang biarawan bernama Henry melakukan perjalanan rohani ke Yerusalem dan membawa sejumlah kecil tanah dari bukit Golgotha yang menjadi tempat kematian Yesus. Ia pun menembarkan tanah ini di sekitar gereja. Akibatnya, semua orang beranggapan bahwa gereja ini menjadi tempat suci dan terbaik bagi jenazah keluarganya. Pada akhir 1511, jenazah yang telah dikuburkan digali kembali. Kemudian tulang mereka disimpan di luar ruangan. Pemirsa, itulah 7 keajaiban dunia paling menakutkan versi on the spot.